Oke, untuk kali ini Bang Tega bakal membawa Anda jalan-jalan Kenapaktilas Kiai Haji Abdul Hamid yang bertempat di Gunung Kutu Bersama alumni Pondok Pesantren Bustanul Arifin Dan aktivitas kami di hari ini adalah Bercocok tanam bersama para alumni dan sebagian banser Pokoknya keren deh teman-teman Dan kalau misalkan pengen tahu keseruan dan kelengkapannya Kita langsung aja yuk Wawancara Narasumber yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Bang Tega Kebetulan sekarang abang lagi berada di Gunung Kutu Alias di sebelahan Patilasan Kiai Abdul Hamid Kebetulan bang Tega sekarang ketemu sama simpatisan alumni Jadi kebetulan abang sekarang mau ngomong-ngomong bersama ini ya Salah satu simpatisan Sekarang kan ada acara kesini gitu kan Barusan habis alumni dan langsung berbondong-bondong kesini Di hari ini itu dalam rangka apa Yang pertama barangkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore Pak Bang Tega Selamat bertemu dengan saya barangkali Pertama muncul di Youtube Bang Tega Pertama ini adalah agenda rutin Alumni pondok pesantin Bustanul Arifin Selain kita melakukan reuni Bertemu dengan teman-teman sahabat karib dan sebagainya Sekaligus kita nabaktilas ke Kiai Haji Abdul Hamid Yang bertempat di Gunung Kutu Yang bertempat di Gunung Kutu Ini merupakan situs budaya yang harus kita garap Yang harus kita lestarikan Untuk dijadikan sebagai ikon Kabupaten Pangandaran Dalam artian ini situs budaya ini harus kita Ketuk tulangkan sama anak cucu kita Bahwa disini pernah ada sosok Kiai Sosok ulama besar Yang mencoba Mengusir penjajahan Belanda Penjajahan yang lainnya Sehingga beliau dengan kerabat Dengan teman Dengan Apa Dengan timnya Bergerak dari rumahnya menuju ke sini Bermunajat Bermuajah Melakukan dikir bersama dan sebagainya Nah ini merupakan kenapa Alumni Bustanul Arifin Pengen melakukan nabaktilas ke sini Untuk mengetuk hati kita Supaya kita itu tidak terlena dengan duniawi semata Barangkali itu Terus yang berikutnya Jadi kan Iya ini bisa Dulu kan Saya gak tau Ini Taunya saya itu ini teh Singkup Dan ternyata Setelah Ada di video abang ya Yang kemarin-kemarin Yang pertama Ternyata ini itu bukan singkup Ternyata ini teh gunung kutu Begitu Jadi Singkatnya Atau juga lengkatnya Bahwa Dulu kan Barusan udah dijelasin Sama adudu Dulu itu disini Ketempat bermunajat Kiai Abdul Hamid Dan untuk selanjutnya Acara tadi itu Biasanya yang Apa tadi namanya Pohon apa saja Tadi yang ditanam disini Di antaranya Pak Coba dijelaskan Disamping Saya Dengan teman-teman Dan semua Alumni Pondok Pesantren Bustanul Arifin Melakukan Munajat Dan dikut Bersama disini Kita juga Akan melakukan Rutinitas kita Dari Tahun ke tahun Dari tahun ke tahun Disini Dari Dulu Mungkin dulu Tidak seperti ini Tapi sekarang Seperti ini Akan kita Lestarikan Akan kita Jaga Lingkungannya Jaga Pohonnya Kalau yang kurang Kita tambahin Dan mudah-mudahan Rutinitas kita Tiap tahun Akan Melakukan Minimal Satu pohon Dalam satu tahun Minimal Tapi kita Insya Allah Kalau yang disini Kurang Pohon apa Insya Allah Akan kita tanami Bukan hanya Sekedar Untuk Membuat Sebuah Destinasi Wisata Wisata Religius Wisata Religius Ini Disamping Mengetuk Hati Kita Dan orang Lain Melakukan Wisata Ketempat Ini Melakukan Situs Ini Mudah-mudahan Ini Situs Terjaga Dengan Rapi Terjaga Dengan Keasriannya Kealamian Kenapa Saya pakai Jaket Barangkali pada Siang hari ini Panas Tapi disini Walaupun Panas dari atas Disini tetap Dingin Adem Adem Nuansanya Masih asri Silahkan Untuk Kesini Barangkali Nah itu Disamping Kita melakukan Apa Napak tilas Kita juga Mudah-mudahan Akan Melakukan Penanaman Pohon Beberapa Pohon Dan sebagainya Ada Pohon Picung Ada Pohon Apa Manggis Ada Pohon Klengkeng Ada Jambu Jambu Juga Itu ada Pohon Intinya Karena memang Ini kayu rimba Dan mudah-mudahan Ketika Ditanami Pohon Picung Sumber air Itu akan Lebih Bagus Yang kurang Kita tambahin Yang sudah ada Kita lestarikan Barangkali itu Berarti Jadi Jangan Sangka Kita itu Kesini Untuk Merusaknya Kita kesini Untuk Menjaganya Dan untuk Menambah Pohon-pohon Yang ada disini Jadi ramah lingkungannya Masih terjaga Pokoknya disini Teman-teman Dan kebetulan Kami disini Adalah Ini di Peninggalan Kayi Abdul Hamid Yang pertama Yang pertama Betul Nah ini Lokasinya Seperti ini Ini yang pertama Dulu Sehingga disini Nah di tempat ini Kami duduk disini Begitu teman-teman Tempatnya masih Seperti yang dulu Cuman diganti Atap-atapnya aja Gitu kan Sudah diperbaiki Tapi enggak dirubah Posisinya masih sama Seperti yang dulu Terus Untuk Selanjutnya Apa Jadi Yang mau Ditanyakan kan gini Banyak orang yang Menanyakan Jadi coba Dijelaskan Sama Simpatisan Definisi Dari Napaktilas Itu Napaktilas Kayi Abdul Hamid Yang sebetulnya Artinya itu Kalau diartikan Secara Zaman sekarang Itu Gimana sih Betul itu Napaktilas Secara sederhana Pada Dulu Barangkali Sepuh kita Atau Yang kita sebut Dengan Kayi kita Kayi Haji Abdul Hamid Ini juga Saya ketuk tulang Dari orang tua saya Barangkali Termasuk Teman-teman Kerabat Sepu-sepu Dan sebagainya Bahwa Pak Kayi Haji Abdul Hamid Salah satu Tokoh Barangkali Dari Kecamatan Langkap Lancar Yang mencoba Menginisiasi Untuk Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Itu salah satunya Poin penting Poin penting Jadi Berangkat dari rumah Bersama rombongan Ya Karena disini Nuansa Apa Hutan Hutan Lebat Barangkali Disini adalah Tempat Yang sangat Cocok Menurut beliau Pak Kiai Munajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya Diberi Kelancaran Yang pertama Mengusir Musuh Itu Luar biasa Beratnya Barangkali Itu yang Menjadi Poin Sementara Kita Modalnya Hanya Bambu Runcing Geprek Cengek Dan sebagainya Nah itu Sementara Orang lain Itu Sudah Berbicara Senapan Dan sebagainya Nah beliau Itu Meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di tempat Ini Supaya Diberi Kelancaran Dan Penjajah Itu Bisa Pergi Dari Indonesia Barangkali Itu Maka Ini Icon Kabupaten Pangandaran Kenapa Destinasi Wisata Relizi Saya Pengen Ini Jadi Sebuah Situs Budaya Yang Harus Dilestarikan Karena Memang Disini Mempunyai Sejarah Panjang Mengenai Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia Hari ini Bulan Agustus Tanggal 29 Agustus Tanggal 17 Kemarin Kita Melaksanakan Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Salah Satunya Kita Jara Kesini Barangkali Ini Jadi Situs Budaya Situs Yang Punya Sejarah Besar Tentang Kemerdekaan Republik Indonesia Di Kecamatan Langkap Beliau Pergi Dari Sini Menuju Bandung Lautan Api Dari Sini Intinya Seperti Oke Jadi Begitu Teman Teman Singkat Ceritanya Barusan Jadi Napaktilas Seperti itu Perjalanannya Dan Ini Adalah Salah Satu Sejarah Yang Sangat Luar Biasa Di Kabupaten Pangandaran Kalau Misalkan Digali Pengen Tahu Tentang Situs Sejarah Yang Ada Dilangkap Lancar Tentang Gunung Singkup Eh Gunung Singkup Gunung Kutu Jadi Banyak Di video Abang Yang Di Belakang Belakang Tinggal Direview Lagi Sama Teman Teman Semuanya Dan Mungkin Untuk Apa Tadi Menanyakan Tentang Nafaktilas Tadi Udah Sama Dudu Dan Langsung Aja Abang Mau Ke Ngajlok Lompat Ke Yang Lain Gitu Kan Tadi Berangkat Dari Alumni Bustanul Arifin Untuk Sampai Kesini Kira-kira Berapa Orang Saya Barangkali Dengan Teman Teman Alumni Pondok Pesantren Bustanul Arifin Kesaran Semua Koordinator Semua Koordinator Yang Ada Di Wilayah Kejamatan Di Kabupaten Pangandaran Ada Dari Tasik Malaya Ada Dari Ciamis Banjar Bahkan Dari Jawa Tengah Juga Ada Nah Kisaran Di Angka 100 Sampai Dengan 150 Orang Berangkat Kesini Tadi Disini Melakukan Rialdoh Dan Sebagainya Terus Melakukan Kegiatan Kegiatan Penanaman Pohon Setelah Penanaman Pohon Mereka Sudah Kembali Ke Wilayahnya Masing-masing Karena Memang Ini Juga Sore Dan Tidak Di Apa Disut Barangkali Jadi Tadi Kan Saya Telat Kesininya Gitu Teman-teman Kalau Misalkan Tadi Abang Pagi-pagi Kesininya Pasti Kesut Semuanya Soalnya Mereka Udah Pada Pergi Gitu Kan Soalnya Sekarang Sudah Sore Sekali Jadi Poinnya Sekarang Langsung Aja Kesimpulan Jadi Intinya Gitu Kan Ini Kan Namanya Gunung Kutu Harapan Harapan Dari Alumnian Gunung Kutu Itu Gimana Apakah Ini Mau Dijadikan Wisata Religi Atau Dan Menjaga Lingkungannya Dengan Asri Atau Gimana Coba Disimpulkan Dari Semuanya Pak Ya Sebetulnya Ini Di Apa Mudah-mudahan Tempat Ini Jadi Tempat Sejarah Wisata Religi Dan Mudah-mudahan Ini Jadi Ikon Kabupaten Pangandaran Terutama Ikon Kecamatan Langkap Lancar Yang Nuansa Langkap Lancar Adalah Nuansa Religius Insyaallah Langkap Lancar Adalah Religius Nah Tempat Ini Silahkan Dikunjungi Barangkali Disini Kalau Mau Seperti Apa Ber Apa Ya Berbicara Atau Mengetuk Pintu Langit Barangkali Hati Yang Paling Sejuk Di tempat Ini Ada Kesejukan Sejuk Kalau Mau Munazat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Rekomendasi Barangkali Bukan Apa-apa Ini Hanya Sebatas Napaktilas Bahwa Pernah Bapak Kiai Kita Pernah Melakukan Munajat Disini Kenapa Tidak Kita Juga Munajat Mendekatkan Diri Kepada Sang Maha Kuasa Kepada Sang Holik Kepada Sang Pencipta Kita Di Tempat Ini Juga Boleh Walaupun Mendekatkan Diri Itu Dimana Saja Boleh Asalkan Hati Kita Sampai Tapi Kalau Sambil Mempunyai Kesejukan Tidak Ada Bising Kendaraan Tidak Ada Bising Orang Disinilah Barangkali Tempatnya Untuk Berbicara Atau Munajat Kepada Allah Subhanallah Itu Salah Satunya Barangkali Jadi Intinya Begitu Teman-teman Kalau Misalkan Anda Dari Manapun Berada Sejawa Barat Atau Indonesia Silahkan Berkunjung Sini Dan Intinya Bukan Apa-apa Kita Menenangkan Diri Disini Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Kita Soalnya Disini Suasananya Sejuk Alami Asri Dan Ini adalah Salah satu Peninggalan Beliau Kaya Abdul Hamid Yang dulu Pernah Menjadi Icon Di Kabupaten Pangandaran Khususnya Di Langkap Lancar Dari Cicau Dulu Yang pernah Membuka Yang namanya Agama Islam Mungkin Seperti Itulah Singkatnya Pokoknya Lengkapnya Di video-video Abang Yang Di bawah-bawah Ini ya Pokoknya ada Dan terima kasih Waktunya Kepada Adudu Terima kasih Udah Bersedia Bincang-bincang Bareng Bersama Abang Disini Dan insyaallah Kapan-kapan Kita ketemu lagi Di waktu yang sama Mungkin disini Tapi di momen Yang lain-lainnya Terima kasih Dan terima kasih Buat semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Terima kasih